Polisi tidur dibangun guna memperlambat kendaraan untuk meningkatkan penyamaran berlalu lintas. Namun, pembangunannya kerap tidak dilandasi pada aturan kepentingan perhubungan dan transportasi. Alhasil, polisi tidur kerap mengundang korban. Berikut cerita Felicia, salah seorang korban kecelakaan berlalu lintas. Kondisinya memang cukup gelap sih. Terus, jadi benar-benar gak ada lampu di jalan itu. Dan polisi tidurnya sepertinya juga baru. Cuma gak ada warna-warna apapun yang membedakan dia dengan jalan lainnya. Dan itu yang membuat gue mungkin gak melihat kalau di situ ada polisi tidur. Terus akhirnya gue ngegas aja dan motornya oleng. Tiba-tiba itu kejadiannya cepet banget. Terus juga gue gak tau tiba-tiba dari tanah aja udah nyium tanah. Kondisinya motor gue parah. Setanggap patah. Setanggap patah sih, bengkok. Dan spionnya yang patah. Terus muka gue juga akhirnya gue nyium tanah. Dan muka gue berluka. Terluka, terlukanya benar-benar cukup gede. Sekitar segini. Terus tangan gue. Ini sebenarnya udah mulai ilang. Tapi itu sebenarnya cukup lama ilangnya. Terus kaki juga. Sebenarnya kaki juga udah... Kaki itu tampak kaki udah mulai ada kayak luka-luka gitu juga. Cuma ya butuh berapa. Butuh sekitar 5 tahun, 6 tahun buat ilang. Kecelakaan tidak hanya terjadi pada pengendara motor. Berikut salah satu kisah pengendara mobil yang hampir mengalami kecelakaan. Ternyata ada satu polis tidur ini tuh baru dibangun gitu. Polis tidur ini tuh ternyata agak tinggi. Dan gue gak sadar kan. Gue kayak langsung jalan aja pas nabrak itu. Sakit banget itu kayak bener-bener ke mobil gue tuh kayak langsung bunyi gitu. Seduk gitu. Habis itu kan kalau misalnya abis turun dari polis tidur tuh biasanya mobil tuh agak membalak ke bawah gitu kan. Tapi abis itu pas agak membalak ke bawah gitu. Mobil gue tuh kayak bawahnya itu kena gitu loh sama si polis tidurnya itu. Jadi gue ngerasa kayak wah ini emangnya boleh ya dibikin polis tidur tuh setinggi-tinggi ini gitu. Memang sih salah gue sendiri karena gue gak jalan agak pelan gitu. Tapi kayak gue masih bingung aja. Ini polis tidurnya tuh agak tinggi gitu. Dan kayaknya sih gak sesuai dengan standarnya deh. Polisi tidur tidak hanya harus dibangun sesuai dengan aturan. Tapi juga harus dipelihara. Polisi tidur yang tidak terawat dapat menimbulkan kecelakaan. Berikut salah satu kisah korban kecelakaan. Jadi pernah juga kejadian polisi tidurnya itu. Bagian lantainya tuh udah kegerus lah. Udah gak ada lagi tinggal sisi yang kerasnya gitu. Terus waktu itu ya karena ngebut lagi sih. Terus sempat oleng dan hampir mau jatuh. Selain polisi tidur, pita penggaduh atau garis kejut juga memiliki fungsi yang serupa. Yaitu memperlambat laju kendaraan. Pembangunannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan kerugian. Dan saat ini telah bersama saya seorang pengendara motor yang mampu merasakan kerugian dengan adanya garis kejut ini. Sangat siang mas, namanya siapa? Ridi. Bagaimana mas merasakan kerugian dengan adanya garis kejut ini? Saya sih udah beberapa kali melewatin garis kejut ini terus hampir jatuh ya. Menurut saya pribadi sih adanya garis kejut ini sih tidak berfungsi sama sekali. Masalahnya bisa menyebabkan kecelakaan ketika pengendara motor yang suka tidak fokus gitu. Nanti malah jatuh terus menyebabkan kecelakaan. Terima kasih mas Ridi. Pembangunan garis kejut memang dimaksudkan untuk fungsi yang baik. Namun perlu diingat untuk pembangunannya selalu dilandaskan pada aturan yang berlaku. Baca liputan selengkapnya hanya di Raffler Indonesia. Terima kasih. Baca liputan selengkapnya. Baca liputan selengkapnya. Baca liputan selengkapnya. Baca liputan selengkapnya.